Alur lalu lintas Sumatera Barat, Riau putus total akibat longsor yang menerjang kawasan kejamatan pangkelan Koto Baru, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Satu orang tewas akibat tertimpa material longsor. Danu 40 tahun, warga di harau 50 kota Sumatera Barat meninggal dunia akibat tertimpa material longsor di Jalan Sumatera Barat menuju Provinsi Riau. Korban tertimpa saat sedang membersihkan material longsor. Hujan deras yang terus mengguyur kawasan tersebut membuat longsor susulan. Tiba-tiba datang dari bukit sehingga korban pun tertimbun. Masyarakat setempat dan tim SAR langsung melakukan pencarian kurang lebih selama satu jam. Namun sayang, saat ditemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dilaporkan dari Rekan Teknik dan dari Polsek, bahwasannya benar. Dilaporkan ada korban, di mana saat korban ini selalu longsor, korban tidak membersihkan lumpur. Tapi tidak sengaja setelah dibersihkan dari atas tebing itu muncul longsor susulan. Sehingga yang bersangkutan tersapu material longsor dan dikembangkan meninggal dunia. Hingga saat ini material longsor masih menutupi akses lalu lintas utama Sumatera Barat menuju Provinsi Riau. Berdasarkan pengamatan tim TNI Polri, terdapat 30 titik longsor, di mana 12 titik saat ini masih belum bisa dikendalikan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan untuk mantisipasi potensi longsor susulan, semua kendaraan dari arah Bukit Tinggi dialihkan ke Sijungjung untuk menuju Riau. Ulfa Musriadi, Padang, Sumatera Barat